Intro Om Swastiastu Para umat sedarma yang berbahagia Saat ini saya akan membawakan Ajaran atau penyampaian ajaran Tiga kerangka dasar agama Hindu Yaitu tatwa, etika, dan upacara Dalam kesempatan ini Saya mengambil judul Yaitu memahami Tiga kerangka dasar agama Hindu Guna mencapai tujuan agama Hindu Kaitannya dengan itu Kita mulai dengan Tujuan agama Hindu Tujuan agama Hindu Yaitu Mencapai kebahagiaan rohani Dan kebahagiaan jasmani Artinya Kebahagiaan rohani yang dimaksud adalah Moksah Sedangkan kebahagiaan jasmani yang dimaksud adalah Kebahagiaan duniawi Namun dengan demikian Terhadap kebahagiaan duniawi Artinya Kebebasan daripada jiwatman itu sendiri Artinya Tidak ada keterikatan di situ Tentang segala Yang tersangkut paut Ataupun keduniawian itu sendiri Baik para omat sederhana Kita bahas Lebih lanjut Tentang apa itu tatwa Apa itu etika Dan apa itu susila Yang merupakan Tiga kerangka dasar Agama Hindu Yang pertama Yaitu Tatwa Tatwa atau Pilsapat Artinya Atau bisa juga disebut dengan Pengetahuan Atau ajaran Artinya Dalam melaksanakan Ajaran agama Yaitu dengan cara Memahami Lebih dalam lagi Ajaran Ajaran Agama Hindu itu sendiri Di dalam agama Hindu Yang kita sudah ketahui Yaitu Kitab Hindu Yaitu Weda Dalam Weda terbagi menjadi dua Yaitu Seruti dan Semerti Dan di dalam Weda juga terbagi Dalam Sat Wedanga Atau enam Batang tubuh Weda Yaitu Disitu ada Siksa Disitu Ada Uyakarana Disitu ada Nirukta Disitu ada Jiotisa Dan Disitu ada Kalpa Jadi Itu Kaitannya sangat Erat dengan kita Dimana Kalpa ini Dibagi menjadi Empat Seruta Jadi Sutra Di Jawa Kuno Itu disebut dengan Berupa Rontal Yaitu Rontal Kosala dan Kosali Seperti yang Kita lihat di Pura Terdiri dari Utama Madianing Dan Nistaning Di Madia juga ada Pelenggih-pelenggih Itu berdasarkan Kosala dan Kosali Di Bali Di Bali Dalam Jiotisa Satwedanga Itu dipakai Sebagai Menentukan Hari Baik Yaitu Dikenal dengan Istilah Wariga Atau Wewaran Berkembang lebih lanjut Mengalami Perkembangan Ajaran itu Muncullah Pokok-pokok Ajaran agama Hindu Seperti Pancasrada Seperti Triguna Seperti Trirena Trikaya Parisuda Catur Purusa Arta Dan Lain sebagainya Ada juga Yang Tidak kalah pentingnya Yaitu Pancoma Weda Atau Bagawat Gita Yang merupakan Kitab Praktis Pada saat ini Yang bisa kita pelajari Dan bisa kita aplikasikan Dalam Kita sehari-hari Sebagai umat Hindu Itu tatwa Yang perlu kita dalami Yang perlu kita laksanakan Yang perlu kita Resapi Dalam hati Dan kita amalkan Dalam sehari-hari Lanjut kita ke Etika Etika Atau Susila Susila Itu berasal dari Kata Su dan Sila Su itu artinya Baik Indah Dan harmonis Jadi Sila itu artinya Cara atau Tata laku Jadi Susila Itu artinya Cara bertingkah Laku Kita Dalam melakukan Hubungan timbal balik Antara sesama manusia Dengan alam semesta Dan dengan Ide sangyang vidibasa Atau yang dikenal dengan Trihita karana Yaitu Parahyangan Pawangan dan Pelemahan Menjaga hubungan baik Dengan Ide sangyang vidibasa Menjaga hubungan baik Dengan sesama manusia Menjaga hubungan baik Dengan alam semesta Lebih lanjut Dalam Setiap individu Selalu menginginkan Kesucian dan Kesempurnaan Dalam hal ini Dalam ajaran agama Hindu Kita mengenal Trikaya Parasuda Hendaknya Dalam aplikasi Dalam kehidupan Sehari-hari Sesuai dengan etika Kita selalu menjaga Pikiran kita Agar tetap Dalam kesucian Perkataan kita Tetap dalam kesucian Dan perbuatan kita Tetap dalam kesucian Jadi Antara Tatwa Dan etika Ini sangat erat Berkaitan Lanjut ke Upacara Upacara Artinya Sama dengan ritual Yang mana Di dalam kita Melaksanakan Keagamaan Tentu ada Kegiatannya Nah kegiatan Keagamaan ini Dalam upacara Ini berupa Ritual Atau dalam Ajaran agama Hindu Itu disebut dengan Yatnya Yang kita kenal Dengan Pancayatnya Disitu ada Dewa Yatnya Resi Yatnya Pitra Yatnya Manusia Yatnya Dan Buta Yatnya Itu yang sering Kita lakukan Dalam ritual Agama Hindu Selanjutnya Saya mengutip Bagawat Gita Bab 9 Seloka 26 Yang berbunyi Yang berbunyi Yang artinya Kurang lebih Seperti ini Siapapun Dengan penuh Rasa bakti Kepadaku Mempersembahkan Sehelai daun Sekuntung bunga Sebiji buah-buahan Dan seteguk air Aku terima Sebagai bakti Persembahan Dari orang yang Berhati suci Itu kira-kira Arti Daripada Seloka 26 Bab 9 Dalam Bagawat Gita Implementasinya Adalah Ketika kita Melaksanakan Yatnya Apapun Yatnya Itu Baik itu Dewa Yatnya Resi Yatnya Pitra Yatnya Manusia Yatnya Ataupun Buta Yatnya Hendaknya Dilambarin Dengan bakti Yang tulus Isklas Dan pikiran Yang suci Dan hati Yang suci Jadi Tiang rangkum Semua Daripada Ajaran Tiga kerangka Tiga kerangka Dasar agama Hindu Itu Diibaratkan Seperti telur Yaitu Ada Kuning telur Ada putih telur Dan ada Cangkang telur Nah ketiga Bagian ini Hendaknya Selalu Sinkron Artinya Saling mendukung Dia tidak Terlepas Dan satu sama lain Erat kaitannya Maka Yang dapat Sampaikan Tatwa itu Ibarat Kuning telur Susila Atau etika itu Ibarat Putih telur Dan Cangkang telurnya Itu Diumpamakan Sebagai Upacara Nah ketiga ini Ketika Bagian-bagian itu Ketiga bagian itu Sempurna Maka Hasilnya pun Sempurna Jadi ketika telur Putih telur Sempurna Cangkang telur Sempurna Kuning telur Sempurna Maka akan Menghasilkan Anak ayam Yang Sempurna Jadi ketiga Dan hasil Semua itu Itu adalah Kembali lagi Tujuan dari Diciptakannya Telur itu sendiri Itu artinya Perputaran Alam semesta Sama seperti itu Dan pencapaian Tujuan itu Atau tujuan agama Hindu Sama seperti itu Jadi ketika kita akan Mencapai tujuan agama Hindu Maka kita Hendaknya Memahami Tiga kerangka dasar Agama Hindu Yaitu Tatwa Etika Atau Susila Dan Upacara Jadi ketiga bagian ini Harus kita pahami Harus kita laksanakan Harus kita Aplikasikan Dalam kehidupan kita Sebagai umat Hindu Dalam Pengajauan Tahan Kitab Suci Weda Demikian Yang dapat Tiang sampaikan Mudah-mudahan Apa yang Tiang sampaikan Dapat Berguna Bagi para umat sedarma Dimanapun berada Dalam kita Melakukan bakti Kepada Ide Sengyang Yudibase Demikian Kirang Langkung Lunas Ampuran Tiang Akhiri Dengan Puja Parmasanti Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Terima kasih.